Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai favorit lover Selat Bali merupakan sebuah laut kecil yang memisahkan Pulau Bali dan juga Pulau Jawa Menurut cerita rakyat Selat Bali terbentuk karena perbuatan mani angkeran yang suka berjudi dan juga gila harta Sementara itu, menurut data geologi Selat Bali terbentuk sekitar 23 juta tahun yang lalu Para ahli berpendapat bahwa terbentuknya Selat Bali diakibatkan oleh aktivitas gunung api di timur Pulau Jawa Legenda Selat Bali Menurut legenda, dahulu wilayah Bali dan Jawa merupakan suatu kesatuan daratan Namun, karena adanya perjanjian antara Sidi Mantra dan juga Naga Basuki Bali dan Jawa kemudian berpisah Cerita itu bermula ketika ada sebuah keluarga yang kaya raya yakni keluarga Sidi Mantra yang memiliki kekuatan gaib Sidi Mantra memiliki anak tunggal yang bernama Mani Angkeran Ia merupakan anak yang manja dan juga suka berjudi Akibat dari ulam Mani Angkeran keluarga Sidi Mantra yang dahulunya kaya raya kemudian jatuh miskin Hal itu disebabkan karena Sidi Mantra yang selalu menuruti segala permintaan dari sang anak yakni Mani Angkeran Karena jatuh miskin Sidi Mantra kemudian pergi ke Gunung Agung untuk menemui Naga Basuki yang memiliki kekuatan gaib Naga Basuki itu pun mampu memberikan perhiasan kepada mereka yang berdoa dengan benar Setelah sampai di Gunung Agung Sidi Mantra lalu membunyikan lonceng yang ada di bawahnya seraya memanjatkan doa Tak lama kemudian keluarlah berbagai perhiasan dari Naga Basuki Sidi Mantra kemudian membawa pulang berbagai perhiasan tersebut Sesampainya di rumah berbagai perhiasan tersebut kemudian diberikan kepada anaknya Ia juga meminta anaknya berhenti untuk berjudi Awalnya Mani menyanggupi permintaan dari sang ayah Namun ia kemudian melanggar janjinya dengan menghabiskan seluruh perhiasan untuk berjudi Setelah itu Mani pulang dan mencari tahu dari mana ayahnya mendapatkan berbagai perhiasan tersebut Mani kemudian berhasil mengetahui bahwa sang ayah mendapatkannya dari Naga Basuki yang mendiami Gunung Agung Mani angkeran kemudian pergi ke Gunung Agung setelah mencuri lonceng milik ayahnya Sesampainya di Gunung Agung Mani angkeran bertemu dengan Naga Basuki untuk meminta berbagai perhiasan Naga Basuki mau memberikan berbagai perhiasan asalkan Mani mau berjanji berhenti untuk berjudi Mani pun menyanggupinya tetapi ia melanggar janjinya Mani justru bersifat tamak dan terus menguasai hartanya Mani angkeran kemudian berniat untuk membunuh Naga Basuki akan tetapi rencana tersebut terlebih dahulu diketahui oleh Naga Basuki akhirnya Mani angkeran dibunuh Naga Basuki mendengar anaknya dibunuh Sidik Mantra bersedih Sidik Mantra kemudian memohon kepada Naga Basuki untuk menghidupkan kembali anaknya tersebut Naga Basuki yang melihat permintaan Sidik Mantra kemudian menyanggupinya untuk menghidupkan kembali Mani angkeran Namun Naga Basuki memberikan syarat supaya Sidik Mantra dan juga Mani angkeran tinggal di tempat yang berbeda Sidik Mantra setuju setelah Mani angkeran hidup lagi Sidik Mantra kemudian menggunakan tongkatnya untuk membuat batas wilayah Melalui tongkat tersebut dibuatlah garis pemisah yang kemudian mengaliri air hingga menjadi sungai besar dan berubah menjadi selat Selat tersebut kemudian dikenal dengan nama Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan juga Pulau Bali Terbentuknya Selat Bali Pulau Bali terbentuk melalui proses yang sangat panjang Sementara itu menurut para ahli geologi Selat Bali terbentuk karena adanya aktivitas vulkanik Pulau Bali diperkirakan terbentuk sekitar 23 juta tahun yang lalu ketika ada aktivitas gunung api bawah laut di timur Pulau Jawa Akibat aktivitas tersebut Magma panas keluar dari perut bumi mengendap dan mengalami pengerasan Endapan magma yang membentuk Pulau Bali pun tidak hanya berasal dari satu gunung Magma berasal dari lapisan bawah kulit bumi dan suhunya sangat panas sehingga melelekan kerak bumi di atasnya atau yang dikenal dengan sebutan hot pot Selain itu, Pulau Bali juga dibentuk dari hasil endapan bawah laut yang diduga berasal dari erusi bebatuan di Pulau Jawa bagian timur Hasil aktivitas bumi selama beberapa waktu akhirnya membentuk daratan yang kini dikenal sebagai Pulau Bali Nah, favorit lover Itulah legenda tentang asal mula selat Bali Semoga bermanfaat Thank you for watching See you, bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!